Baik puji Tuhan pada saat siang hari ini kita akan sama-sama segera melangsungkan ibadah pemberkatan dan penungguhan nikah kudus antara saudara Jeffrey dan juga saudara Vista Yuliani pada hari Sabtu 3 Juli 2021. Oleh sebab itu kami mengundang yang pertama-tama kedua orang tua perempuan untuk dapat memasuki ruangan ibadah dan menyalakan lilin yang tersedia di depan. Saya persilahkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Baik kedua orang tua perempuan boleh dipersilakan mengambil posisi tempat duduk yang sudah disediakan tetap bangkit berdiri. Kita arahkan pandangan kita ke depan dan kita akan sama-sama menyambut kedua mempelai untuk dapat memasuki ruangan ibadah dinampingi oleh wali nikah. Saya persilahkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Silahkan kedua mempelai dapat mengambil posisi di depan. Tetap bangkit berdiri. Baik pada saat siang hari ini kita akan sama-sama datang bersyukur kepada Tuhan sebab kita percaya kalau bukan karena Tuhan hari ini tidak akan terjadi dan Tuhan yang mempertemukan Jeffrey dan juga Yanni bersama dengan keluarga besar di tempat ini. Oleh sebab itu kita datang bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah berkat cinta kasih Tuhan. Kita angkat pujian kepada Bapak yang baik. Kita naikkan pujian. Ku bersyukur Bapak. Banyak yang kau perbuang di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapak yang mengerti segala yang ku perlu. Kasihmu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapak. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tetap turun temurun Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapak kita Dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, kita sama-sama datang kepada Tuhan Di siang hari ini Tuhan kami mohonkan ucapan syukur kami, kami bawa di hadapan Tuhan Bahwa Engkau Allah yang begitu baik kepada setiap pribadi kami di tempat ini Tuhan Dan teramat khusus untuk kedua mempelai Jeffrey dan juga Yanni bersama dengan keluarganya Siang hari ini Tuhan mereka datang di hadapan Tuhan Biar kiranya Engkau sendiri yang akan menumpangkan tanganmu untuk memberkati mereka berdua Tuhan Sehingga apa yang dilakukan pada siang hari ini boleh betul-betul ada Tuhan di dalamnya Dan kami percaya ketika Tuhan hadir maka Engkau siap untuk melawat setiap kehidupan kami Tuhan Berkati seluruh prosesi acara ibadah ini Tuhan Biar kiranya Engkau yang ambil ahli semuanya sehingga kami semua boleh mengalami berkat Tuhan Dan kami percaya Tuhan Yesus Anda bersama-sama dengan kami pada saat siang hari ini Terpujilah namamu ya Tuhan kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan Amin Bapak ibu saudara dipersilakan duduk kembali Kita akan sama-sama diberkati dengan rendungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sinang di tempat ini Kedua mempelai boleh bersilakan duduk Biar kiranya Jeffrey dan juga Yanni Engkau boleh dengarkan firman Tuhan dengan seksama Sehingga ini boleh menjadi pegangan bekal hidupmu ke depan Di dalam menghadapi kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita angkat pujian Sebagai doa kita di hadapan Tuhan Biar kiranya dia berkenan memberkati rumah keluarga ku Haleluya Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga ku Apa yang telah Tuhan berkati Diberkatilah untuk selamanya Sekali lagi kiranya Tuhan berkenan Kiranya Tuhan berkenan Memberkati rumah keluarga ku Apa yang telah Tuhan berkati Diberkatilah untuk selamanya Sebab Tuhan melindungi Tuhan menyinari dengan wajahnya Memberi kasih karunia Damai sejahtera Tuhan Yesus berkati Memberi kasih karunia Namai sejahtera Tuhan Yesus berkati Memberi kasih karunia Namai sejahtera Tuhan Yesus berkati Haleluya Mari kita berdoa Tuhan Yesus engkau lah yang memberkati rumah tangga Karena itu Tuhan kami mau menyerahkan Pemberkatan ini ke dalam tangan Tuhan Biar Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kami Memberikan firmanmu Dan memberkati kedua anakmu ini Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami sambut firmanmu Haleluya Amin Terus dari yang kekasih Hari ini kita Ada dalam rumah Tuhan Meskipun Karena situasi Jadi gak banyak-banyak orang Tetapi Tidak mengurangi kebahagiaan Dari Anda berdua Jeffrey dan Yanni Nah saudara-saudara Kedua anak Tuhan ini Firman Tuhan Saya ambil dari kejadian 2 Ayatnya yang ke 24 Sebab itu Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya Dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi Satu daging Nah saudara-saudara Inilah yang diharapkan dan diminta oleh Tuhan Sejak awalnya Jadi ini adalah aturan Kaedah yang diberikan oleh Tuhan Kepada Adam dan Hawa Kepada manusia Untuk diikuti Yaitu Kalau seorang akan menikah Maka dia harus siap Untuk meninggalkan ayah dan ibunya Bersatu dengan istrinya Yang berarti Mengalihkan Prioritasnya Dulu prioritasnya orang tuanya Sekarang prioritasnya harus Istrinya atau suaminya Jadi Please ya Papa, mama, orang tua Jangan Ya Ini Jangan merasa Tersingkir ya Dengan ada Wah Ini Anak saya udah Kurang Mengasih saya lagi Atau mungkin Jarang datang ke rumah lagi Ya Karena apa Firman Tuhannya jelas Ya Orang laki-laki Meninggalkan ayah ibunya Bersatu dan istrinya Ya Prioritasnya adalah Pasangannya Sekarang Ya Nah Lalu dikatakan disitu Setelah meninggalkan ayah ibunya Bersatu dengan istrinya Menjadi Satu Daging Ya Menjadi Satu daging Nah ini yang penting Yang saya ingin soroti ya Supaya Kamu berdua Jeffrey dan Yanni Sungguh-sungguh Menjadi Satu daging Ya Memang menjelaskannya Apa ya Menjadi Satu daging ya Apa daging giling gitu ya Satu daging Tapi satu daging ayam Digiling Sama-sama Ya bisa juga Begitu kan ya Jadi satu daging ya Tapi yang saya ingin ilustrasikan adalah Kesatuan yang Seperti air Ya Air pertama Jenis kesatuannya itu Air dengan Minyak Ya Itu ya Air dengan minyak Kira-kira bisa jadi satu Enggak itu air dan minyak Ya Bisa aja Sudara Ya Kalau kita taruh di satu botol Air dan minyak Bisa Satu tempat Ya Tapi airnya Dimana Di bawah Minyaknya Di atas Terpisah Ya Ya Jadikan satu Sementara Bisa Kocok aja Kocok yang kuat Ya Nanti kelihatannya jadi satu ya Tapi sebentar lagi Diemin Minyaknya ngambang ke atas Ya Airnya di bawah Tetap Enggak bisa satu Meskipun Itu di dalam satu botol Ya Nah banyak pernikahan itu seperti begitu Ya Bukan pernikahan Di sini ya Pernikahan di luar sana ya Ya Kelihatannya satu Di dalam Yang namanya Wadah pernikahan itu Ya Uami istri Ya Kelihatannya satu Tapi sebetulnya Dalam sehari-hari Kenyataannya Enggak jadi satu Memang satu Dalam rumah itu Tapi ya masing-masing Ya Ribut Satunya punya keinginan sendiri Satunya punya keinginan lain Enggak pernah ada kesatuan Di dalam Rumah tangga itu Dan cenderung apa sudah Kalau tidak ada kesatuan itu Ya ribut terus lah Ya kan Karena satu punya keinginan yang lain Dan yang satu punya keinginan yang berbeda Enggak bisa satu Nah itu banyak Tapi di luar sana ya Banyak Ya Pernikahan yang model begitu Ya Mungkin pernikahan yang dipaksakan Penikahan yang Ya Mungkin Apa ya Dijodohkan sampai Enggak tahu Belum kenal satu dengan yang lain Gitu ya Bisa terjadi Bisa terjadi seperti itu Ya Tapi ini kesatuan yang diinginkan oleh Tuhan Oh enggak Tuhan gak ingin Ya Pernikahan model Kesatuan air dan minyak No Itu bukan Keinginan Tuhan Lalu jenis yang kedua Pernikahan atau kesatuan Seperti apa Tadi Air dan minyak Ya Sekarang air dan sirup Ya air dan sirup Bisa nyatu enggak Bisa Bisa nyatu Ya Tapi Sirup itu Akan mempengaruhi air Menguasai air Kenapa Kalau sirupnya kuning Maka airnya jadi Kuning Sirupnya hijau Ya Jadi hijau Keseluruhan air itu Jadi apa disini Kita lihat Ada Penguasaan Ya Dari satu pihak Menguasai yang lain Nah Jadi kadang-kadang Sudah sedara Di dalam penikahan Terjadi begitu ya Menguasai Wah Kamu isi Mesti tunduk sama suami Apapun yang terjadi Ya Kalau enggak tunduk Awas Wah itu menguasai itu Ya Mengintimidasi Ya Lalu Yang satunya juga Enggak mau kalah Biarin aja Wah Kalau kamu jahat-jahat Saya pulang ke rumah Orang tua saya Ya Nah ini Ini kan Kurang Baik ya Tidak baik ya Apakah Tuhan Keingin kesatuan Dalam penikahan itu Model seperti itu Saling menguasai Enggak mau kalah Ya Enggak juga Ya Air dan minyak Enggak Tuhan Enggak mau Air dan sirup Ya Tuhan juga Enggak mau Model kesatuan Seperti itu Ya Kesatuan yang menguasai Lalu yang Tuhan ingin Seperti apa Ya Air Dan Garam Atau air Dengan gula Ya Kira-kira Kalau gula itu Dimasukkan ke air Lalu diaduk Airnya berubah enggak Warnanya enggak Tetap bening Ya Cuman rasanya Berubah Jadi apa ini Mempengaruhi Ya Kehidupan kita Mempengaruhi Pasangan kita itu Ya Tanpa menguasai Nah ini Ini Perlu banyak belajar ini Gitu kan Ya Mempengaruhi Tapi tanpa menguasai Dan inilah yang saya kira Diinginkan oleh Tuhan Ya Kenapa Kalau kita lihat Setelah diaduk itu Apa kristal garamnya Masih ada Atau kristal gulanya Masih ada Enggak Dia larut Saudara Dia larut Ya Dia tidak lagi Menonjolkan dirinya Ya Dia rela Untuk larut Di dalam Ikatan Pernikahan itu Ya Dia tidak Menunjukkan dirinya Ini loh aku garam Ini aku gula Ya Gak ada Tidak menguasai Dia Tapi Mempengaruhi Rasa yang tawar Menjadi Manis Rasa yang tawar Atau menjadi Asin Dan saya kira Inilah yang Tuhan Kehendaki Ya Jadi di dalam Membangun rumah tangga Jangan Jangan Pakai Kesatuan Model air dan minyak Atau air dan sirup Ya Tapi air dengan Gula Ya Gak ada yang Dikuasai Tetapi saling apa Merelakan dirinya Untuk Larut Merelakan dirinya Untuk Mempengaruhi Dan dipengaruhi Oleh pasangan itu Ya Jadi Jeffrey Dan Yanni Ini Penting Ya Saya yakin Ketika kita Atau kamu berdua Mempunyai prinsip ini Kesatuan Yang dikendaki Allah itu Maka Percayalah Rumah tanggamu Akan aman Ya Akan aman ya Kita udah Ngomong-ngomong Terakhir kan Ya Jeffrey modelnya Begini Yanni modelnya Begitu Ya kan Jadi Mesti saling apa Saling Menyesuaikan diri Gitu ya Jadi kayak Gula Dan garam Yang larut Dalam air Itulah Menyesuaikan diri Menyesuaikan diri Dengan lingkungan Keadaan Dan situasi Menyesuaikan diri Dengan Kebiasaan Dari pasangan kita Dan Rela Ya Kita mesti rela Itu Untuk apa Tidak menunjukkan Egoisme kita Ya Tidak menunjukkan Ini loh Kebiasaanku Kamu mesti ikut saya Enggak Tapi merelakan Hidup kita itu Mempengaruhi Dengan baik Tentunya Pasangan kita Ya Nah kiranya firman Tuhan Yang singkat ini Boleh kamu pegang Ya Di dalam kehidupanmu Sehingga Engkau akan Dapat membangun Rumah tangga Yang Bahagia Rumah tangga Yang diberkati Rumah tangga Yang nantinya Menghasilkan Keturunan Ilahi Baik Mari kita Tundukan kepala Sekali lagi Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu Yang kami dengar Ini Kami berharap Tuhan Dan memohon Kepadamu Engkau memberkati Kedua anakmu ini Sehingga Mereka dapat Membangun rumah Tangganya Dengan kesatuan Seperti air Dengan garam Atau dengan gula Ini Tuhan Melarutkan diri Tidak menonjolkan diri Tidak menunjukkan Egoisme Tetapi Relah larut Untuk Keindahan Kesenangan Kebahagiaan Rumah tangga Yang mereka bangun Terima kasih Tuhan Yang berdoa Dalam nama Yesus Haleluya Amin Baik Saudara-saudara Kita akan masuk Di dalam Peneguhan Dan pemberkataan nikah Saya mohon Nanti Jeffrey dan Yanni Bisa bangkit berdiri Saya akan membacakan Titah nikah Yang terambil dari Matius 19 Ayat 4 Sampai 6 Jawab Yesus Tidakkah kamu baca Bahwa ia yang menciptakan manusia Sejak semula Menjadikan mereka Laki-laki dan perempuan Dan firmanya Sebab itu Laki-laki akan meninggalkan Ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu Menjadi satu daging Demikianlah mereka Bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah Dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan Oleh manusia Nah titah nikah ini Mengungkapkan tiga hal Yang pertama Pernikahan Kristen Adalah penikahan monogami Antara seorang pria Dengan seorang wanita Yang kedua Pernikahan Kristen Adalah karya Allah Karena itu Sekali Seumur Hidup Dan yang ketiga Pernikahan Kristen Tidak boleh diceraikan Oleh manusia Karena itu Bagi suami Berlaku Efesus 5 Ayat 25 Dan 28 Eh suami Kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus telah Mengasihi jemaat Demikian juga Suami Harus Mengasihi Istrinya Sama seperti Tubuhnya sendiri Siapa yang Mengasihi istrinya Mengasihi Dirinya sendiri Dan bagi istri Berlaku Efes 5 Ayat 22 Sampai 24 Hai istri Tunduklah kepada Suamimu Seperti kepada Tuhan Karena suami Adalah Kepala Istri Sama seperti Kristus Adalah Kepala jemaat Dialah yang Menyelamatkan Tubuh Karena itu Sebagaimana Jemaat Tunduk kepada Kristus Demikian Juga lah Istri kepada Suami Dalam Segala sesuatu Nah setelah Anda mendengarkan Titah Nikah ini Apakah Anda Berdua Bersedia Untuk Mentaati Dan menjalankan Titah Nikah ini Bersedia Karena itu Sekarang Ucapkanlah Janji Nikahmu Di hadapan Tuhan Dan Sidang Jemaatnya Jeffrey Ucapkan Janji Nikahmu Saya Jeffrey Menerima Engkau Vista Yuliani Sebagai Istriku Yang Sah Dan Satu-satunya Mulai Dari Saat Ini Dan Seterusnya Saya Berjanji Akan Tia Dan Bertenggu Jawab Sepenuhnya Baik Pada Waktu Tenang Ataupun Susah Baik Pada Waktu Kaya Ataupun Miskin Baik Pada Waktu Sehat Ataupun Sakit Saya Berjanji Akan Selalu Mengasihi Menghormati Dan Menghargai Dan Berus Tetap Hidup Sama-sama Dengan Rukun Dan Damai Dan Hanya Maut Yang Dapat Memisahkan Kita Sebagaimana Yang Telah Dikirmankan Tuhan Amin Demikian Juga Dengan Yanni Kau Ucapkan Janji Nikahmu Di Hadapan Sidang Jemaatnya Oke Saya Yanni Menerima Engkau Jeffrey Sebagai Suamiku Yang Sah Dan Satu-satunya Mulai Satini Dan Seterusnya Saya Berjanji Akan Setia Dan Bertanggung Jawab Sepenuhnya Baik Pada Waktu Senang Maupun Susah Pada Waktu Kaya Maupun Miskin Pada Waktu Sehat Maupun Sakit Saya Berjanji Akan Mengasihi Menghormati Menghargai Dan Terlalu Bersama-sama Hidup Rukun Dan Damai Dan Hanya Maut Yang Dapat Menceraikan Kita Berdua Sebagaimana Yang Divermankan Tuhan Amin Nah itu Jabatan Tangan Kanan Setelah Engkau Mengucapkan Janji Nikahmu Di Adapan Tuhan Dan Sidang Jemaatnya Maka Hari Hari Ini Saya Selaku Amba Tuhan Meneguhkan Peningkahanmu Di Dalam Nama Bapak Putra Dan Kudus Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Baik Engkau Telah Resmi Menjadi Suami Dan Istri Dan Sekarang Di Hadapan Saya Ada Dua Cincin Nanti Nanti Akan Dipasangkan Pada Jari Masing-masing Namun Sebelumnya Engkau Tanda Tanganilah Lembar Janji Nikahmu Ini Nah Kan Yani Silahkan Berdiri Lagi Kiranya Lembar Janji Nikahmu Ini Teratang Nanti Boleh Dipigula Nanti Taruh Di Kamar Kalau Waktu-waktu Lihat Lagi Ingat Janji Nikahmu Sekarang Jeffrey Engkau Kenakan Cincin Ini Dijari Daripada Yani Istrimu Yani Terimalah Cincin Ini Sebagai Lambang Kesetiaan Dan Cinta Kasihku Kepada Mua Baik Demikian Juga Yani Engkau Kenakan Cincin Ini Dijari Dari Jeffrey Suami Baik Cincin Telah Dikenakan Dan Sekarang Kita Akan Mohonkan Berkat Daripada Tuhan Silahkan Kamu Berlutut Saya Mohon Nanti Para Hamba Tuhan Bisa Ikut Menampingi Saya Untuk Menaikan Doa Mohon Berkat Daripada Tuhan Janganlah Tuhan Lalu Berilah Berkat 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 Haleluya Tuhan Yesus Hari ini Kami datang Membawa Kedua Anakmu Ini Di Hadapan Mu Kami Hamba Hamba Mu Mohon Kiranya Tuhan Memberkati Kedua Anak Mu Melalui Para Hamba Hamba Mu Ini Tuhan Sekarang Jeffrey Dan Yani Terimalah Segala Berkat Tuhan Yang Menjadi Bagian Mu Jika Kau Mendengarkan Suara Tuhan Allah Mu Dan Melakukannya Dengan Setia Maka Berkat Ini Akan Turun Kepadamu Tuhan Memberkati Keluargamu Tuhan Memberkati Kesehatanmu Tuhan Memberkati Usaha Tuhan Memberkati Bisnismu Tuhan Memberkati Anak-anak Yang Akan Dilahirkan Tuhan Memberkati Kehidupan Keluargamu Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Dan Kami Serahkan Kedua Anakmu Ini Dalam Tangan Tuhan Dan Biar Tuhan Yang Terus Membimbing Kehidupan Keluarga Anak-anak Terima Kasih Bapak Dalam Nama Yesus Haleluya Amin Amin Silahkan Berdiri Terima kasih Para Amba Tuhan Boleh Saling Berhadapan Ya Sekarang Jeffrey Terimalah Yani Sebagai Istrimu Dan Yani Terimalah Jeffrey Suamimu Jeffrey Engkau Boleh Buka Tudungnya Ya Ya Dan Jeffrey Engkau Boleh Kecup Pengantinmu Sekarang Ya Ayo Jangan Ragu-ragu Oke Boleh Tepuk Tangan Sudah Baik Di depan ini Ada dua lilin Yang tadi menyala Dinyalakan oleh Orang tua kalian Menandakan Kamu hadir Di dalam dunia ini Karena Ada Mama Ya Tentu ada Papa juga Sekarang Setelah engkau Ditegukan Dipersatukan Satukan juga Nyala lilin itu Menjadi satu Ya Kebaya lambang Bahwa kamu yang dua Telah menjadi satu Silahkan Satukan Kami Ya Tuhan Bersama Dengan Tali Yang Tak Dan mereka juga akan memberikan persembahan sulung pada Tuhan sebagai keluarga yang baru Tuhan 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 Tubuh Kristus satu, semangat itu ku nyanyi. Ya Jeffrey, tadi waktu masuk kamu di sebelah kanan ya. Sekarang Juliani yang di sebelah kanan. Tentu ada artinya itu ya. Ya orang memberi hormat selalu dengan tangan kanan ya. Kanan itu dianggap tempat yang terhormat juga ya. Sekarang janyi ada di kanan berarti dia di tempat terhormat. Jadi kamu sebagai laki-laki harus menghormati istrimu juga. Ya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus menghormati supaya doamu jangan terhalang. Ya melakukan yanyi dan baik sebagai orang yang terhormat. Amin. Ya sekarang coba menghadap dulu ke jemaat puter balik. Bisa? Ya sudah secara ini saya perkenalkan sekarang pasangan paling baru di muka bumi ini ya. Haleluya. Jeffrey dan Juliani. Amin. Oke silahkan lihat lagi ke depan. Sekarang lagi. Beleja ingin menyerahkan kenang-kenangan ya. Yaitu Alkitab Pernikahan dan juga Akta Perkawinan. Dan kiranya setelah ini nomor berdua sering-seringlah dan rajin-rajinlah membaca Alkitab ini ya. Baik silahkan duduk kembali. Silahkan pada MC kita. Baik puji Tuhan. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus pada saat siang hari ini. Saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian mari bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Bila engkau tak bersertaku Tuhan. Bila engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Tuhan ku perlu Tuhan. Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu dan berjalanlah denganku. Tuhan Yesus inilah permohonan kami agar Tuhan terus berjalan bersama dengan kami. Tuhan memimpin kami, membimbing kami, dan melindungi kami. Khususnya untuk kedua anakmu ini Tuhan, Jeffy dan Yanni. Tuhan akan selalu mendampingi mereka. Sebagai keluarga yang baru, tentu banyak yang harus disesuaikan, banyak yang harus dilakukan. Tapi kami percaya bahwa mereka akan berjalan dengan mulus karena Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, leluh keluarga yang telah hadir. Tuhan berkati juga. Dan terus engkau melindungi kami dari sakit penyakit, dari kecelakaan dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan terus memegang tangan kami. Manapun kami melangkah, Tuhanlah yang melindungi. Dan apa yang kami rancangkan, Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Saudara-saudaraku terimalah dengan sukacita, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih ala Bapak, serta persekutuan dengan roh kudus. Menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian dipersilakan duduk kembali. Kedua mempelai tetap bangkit berdiri. Mereka berdua akan memohonkan doa restu dan juga ucapan terima kasih kepada kedua orang tua ataupun wali nikah yang sudah berjasa menyertai dan juga memelihara, membesarkan sepanjang umur mereka. Saya persilakan yang pertama-tama, Yanni, bawalah Jeffrey suamimu kepada mama terkasih untuk memohonkan doa restu. Silakan. Soalnya, saya akan memohonkan doa restu. selamat menikmati 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 semuanya semuanya selamat menikmati 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 selamat menikmati